Oke bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas using yield example Ya disini seperti di video sebelumnya ya sudah kita bahas mengenai teorinya ya Disini yaitu contoh bagaimana kita menggunakan yield ini Nah kita bisa lihat kode berikut ini adalah deklarasi dari Contoh generator function yaitu function bintang count apple sales Count sales list berupa array isinya 3,7,5 ya Nah lalu disini kita bisa lihat for let i seringkan 0 i lebih kecil dari sales list dotline ya berarti panjang dari array sales list ini i plus plus ya lalu yield sales list i Nah lalu disini apa hasilnya ya kita bisa lihat Sekali generator function di define ya Kita bisa lihat disini sudah di define ya di atas Dia bisa digunakan untuk membentuk iterator Ya seperti yang berikut ini ya Seperti yang berikut ini ya jadi iterator itu artinya ya di iterate ya dipanggil satu persatu Seperti itu Ya diproses satu persatu Nah itu artinya iterator Jadi kita bisa lihat const apple store sebenarnya Count apple sales dia akan return ya Function generator ini akan return Generator object kita bisa lihat ya Returnnya ini hasilnya generator object Nah setelah itu kita lakukan iterate dengan function next Yaitu jadi console.log apple store.next ya Yang pertama-tama dia akan menghasilkan objek yaitu value 3 ya dan false Ya dan false Ya disini sudah jelas banget ya saya rasa cara kerjanya yaitu Dia masuk ke dalam let i seringkan 0 i lebih kecil dari 3 ya karena ini isinya 3 Ya dan memenuhi syarat ya yaitu 0 lebih kecil dari 3 Dia jalankan Yield sales list 0 Nah sales list 0 yaitu Elemen ke 0 3 Maka value nya 3 ya Dan disini tidak ada dot value ya Tidak ada dot value Bisa diperhatikan berarti Yang di return yaitu berupa objek ya Berupa objek dengan key value dan key dan Jadi value nya 3 dan nya false Lalu untuk yang kedua ya Untuk yang kedua kita bisa lihat console.log apple store.next ya Nah yang kedua dia akan lanjutin lagi Ya dari yang dia tinggalkan tadi yieldnya Dia akan lanjutin lagi yaitu i seringan i plus 1 Nah dia udah ingat i nya tadinya berapa Ya i nya 1 ya Iya i nya sorry i nya 0 ya Iya i nya 0 maka I seringan 0 plus 1 Jadinya 1 Nah sekarang jadi i nya 1 Jadi let i seringan 1 1 lebih kecil dari 1 lebih kecil dari 3 Ya Nah 1 lebih kecil dari 3 Dan itu memenuhi syarat Nah jadi yield sales list i itu 1 ya Index ke 1 Index ke 1 itu 7 Nah seperti disini kita bisa lihat value 7 Nah lalu dilanjutkan lagi value 5 Yaitu i seringan i plus 1 ya Jadi kita isi i nya saat ini kan 1 1 tambah 1 2 Jadi Let i seringan 2 2 masih lebih kecil dari 3 Ya Lalu jalankan yield sales list i Nah Yang kedua Yang kedua yaitu 5 Ya maka ditampilkan disini 5 Ya 5 Dan done masih false Nilainya Lalu kita jalankan lagi Apostle root next Yang terakhir ya Tapi yang terakhir masalahnya yaitu I seringan i plus 1 Nilai terakhir i itu 2 2 ditambah 1 3 Jadi let i seringan 3 3 lebih kecil dari 3 Salah 3 sudah sama dengan 3 Tidak lebih kecil Maka tidak bisa masuk ke yield Telempar dari 4 ini ya Keluar dari 4 ini Keluar dari 4 Maka Hasilnya yaitu selesai Generator function ini otomatis selesai Jadi Return value nya undefined Dan done true Oke Kita lanjutkan lagi disini Dengan contoh lainnya ya Yaitu Passing arguments Into generator example Itu contoh Passing arguments Ke dalam generator ya Kita bisa lihat disini Function bintang log generator Console.log 0 Console.log 1 yield Console.log 2 yield Console.log 3 yield Kita bisa lihat Disini Nah disini kita masukkan ya Log generator Kita masukkan ke dalam Consgen Nah lalu kita bisa baca disini Panggilan pertama dari next Mengeksekusi dari Awal fungsi ya Dari awal fungsi Hingga Pernyataan yield pertama Nah jadi kita panggil disini Game.next Hasilnya apa? 0 Kenapa? Karena dia akan jalan disini ya Console.log 0 Berarti yang ditampilkan hanya 0 Kenapa? Yang satu yield tidak ditampilkan Karena dia sudah keburu ketemu yield Ya di dalam console.log 1, yield Dia ketemu yield Nah ketemu yield Value nya kan belum ada yield ini Ya yield ini value nya belum ada Ya Tapi Sudah dihentikan Ya sudah dihentikan Sudah stop Dan return value Return value yang ada sekarang ini Cuma 0 Cuma 0 Cuma console.log 0 Ya maka hasilnya 0 Ya yang satunya belum bisa Ya belum bisa Karena dia belum sempat Console.log nya ini belum penuh gitu Belum lengkap Ya setelah lengkap Baru dia bisa ditampilkan Kan Nah dia belum lengkap Tapi Di argumen keduanya sini Sudah dihentikan Ya karena sudah ketemui yield Nah lalu apa yang terjadi Ketika kita panggil Selanjutnya Tapi next nya Ada value nya ya Again.next value nya Yaitu string pretzel Ya Nah Dia akan menampilkan Ya di monitor 1 Spasi pretzel Ya karena apa Karena dia lanjutkan Dari sini yang tadi Ditinggalkan ya Dia lanjutkan Itu dia gantikan Yield nya ini Masih ingat ya Rumusnya bahwa variable Sama dengan Yield expression Dia Kalau next nya Ada value nya Dia akan Menggantikan Yield expression Ya Yield expression Itu akan Menggantikannya ya Sebagai variable Ya sebagai variable Jadi dia bukan assignment Sebenarnya ya Sama dengan Sama dengan artinya ya Arti disini Khusus di yield ini Dia digantikan Maksudnya Nah jadi yield nya ini Digantikan Ya kalau yield nya ini Digantikan ya Yield nya ini digantikan Maka digantikan dengan String pretzel Jadi console.log 1,prezel Nah lalu berhenti nya dimana Di console.log 2,yield Jadi ketemu yield nya lagi Tapi console.log nya kan Belum lengkap Jadi gak bisa Gak bisa 2 nya ikut ditampilkan Gak bisa Berarti ketika Jadi tune value nya Cuma ditampilkan 1,prezel Disini ya Jadi hasilnya itu 1 pretzel Nah lalu panggil lagi Gain.next California Nah baru Selanjutnya disini Dia lanjutkan lagi Console.log 2 Ya California Ya seperti itu ya Jadi Disini Intinya Yaitu Bahwa kalau ada value nya Dia akan menggantikan Yield expression Yield expression Itu akan digantikan Ya jadi Kalau misalkan dalam bentuk Variable Sama dengan Yield expression Ya maka tentu Yield expression nya Akan digantikan Dan dimasukkan ke dalam Variable Jadi bisa dikatakan Ya variable nya Ya bernilai 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 next nya Itu Tapi sebenarnya Yield expression itu Ya yang akan digantikan Nilainya Ya Yang akan digantikan Nilainya oleh Next punya value Ya Next punya value Dan dimasukkan ke dalam Variable Ya sesuai dengan Rumus tersebut Ya jadi Seakan-akan Sepertinya Variable itu Memang berisi Memang berisi Memang berisi Value dari Next function Ya karena Memang mereka digantikan Ya dan setelah itu Panggilan terakhir Console.log 3 Yield Nah kita bisa lihat Hasilnya itu 3 Mayonnaise Oke kita lanjutkan lagi Dengan Using Yield Example Apa artinya Update yaitu Contoh menggunakan Yield Nah disini dikatakan Kita bisa juga Mengirimkan Nilai Ya Dengan next value Kedalam generator Ya Disini step Dievaluasi Ya Dievaluasi Sebagai Nilai return Nilai kembalian Dari yield expression Ya Meskipun Nilai yang dipas Ke Generator That method Ya Ke generator Next method Ini Pertama kali Ya pertama kali Next method Ini dipanggil Tidak dipedulikan Ya Karena selalu itu Selalu tidak dipedulikan Kalau pertama kali Ada value Di dalam next method Itu tidak akan dipedulikan Ya Kenapa Karena tidak ada Yield yang ditunda Ya Tidak ada yield yang ditunda Dia hanya bisa menggantikan Yield expression Jika ya Jika Yield expression tersebut Sudah ditunda Ya Bukan baru Pertama kali Di return value nya Bukan Ya Jadi kalau Misalkan Dalam hal ini Kita bisa lihat Disini misalkan next ya Yang pertama Yang pertama Baris pertama Console.org Generator fung Dot next Satu Misalkan Dot value Nah mungkin disini Satunya bisa Menggantikan yield value ini Gak bisa Karena apa Karena belum ada Yang ditunda Ya Belum ada Satupun yang dijalankan Yield nya Belum ada Ya Jadi belum ada yang ditunda Dia gak bisa menggantikannya Ya Gak bisa Jadi akan di ignore Ya Tidak akan dipedulikan Nah jadi kita bisa lihat Disini contoh programnya Itu Function bintang Counter value Ya While true Ya While true Cons step Sama dengan Yield value Plus plus Nah disini Yield value plus plus Apa artinya ya Ini sama Seperti Di video-video sebelumnya Yang sudah pernah kita bahas ya Cuma disini Ada Step nya Jadi harus hati-hati Disini ya Disini Karena Plus plus nya Di belakang Maka artinya Dikerjakan Belakangan Ya Yield value dulu Jadi sebenarnya ini ada dua baris ya Yield value dulu Baru dikerjakan value Sebenarnya value plus 1 Ya Nah itu nilainya Akan di assign ke Cons step Ya Akan di assign ke Cons step Ya tapi yang jadi masalah disini Karena Value nya Belakangan Maka yield value Lead value dulu Yang akan di assign ke Step Nah ya Jika ya Jika next nya itu ada value nya Jika next nya ada value nya Ya Kalau tidak ada ya Ya maka Langsung berhenti Ya Yield value langsung berhenti Dan langsung Di return nilainya Dia tidak assign lagi Ke step Dan tidak jalankan lagi Dulu ya Value Sebenarnya value plus 1 Tidak jalankan lagi Nah jadi kita bisa lihat disini If step ya Jika step value Sebenarnya value plus step Ya value plus Sebenarnya step Artinya dengan kata lain kan Value Sebenarnya value plus step Nah lalu disini Kita bisa lihat Cara pemanggilannya Yaitu Cons generator func Sebenarnya counter 0 Ya counter 0 Ya kita bisa lihat ya Nilai pertama Dimasukkan 0 Ya counter 0 Value nya Ya Dan setelah itu Kita panggil Console.log 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 Generator func .next.value Ya Maka akan Di return 0 Ya Karena apa Bagaimana cara kerja dia Yaitu Dia jalankan yang ini Ya Dia akan jalankan yang ini Yaitu Counter 0 Masuk ya Counter 0 masuk Jadi ketika dipanggil Dengan next Maka counter 0 Mulai masuk Ya Mulai dijalankan Jadi ketika benar While true Ya Berarti kalau tidak ada False Di dalam while ini Dia akan looping Selamanya ya Nah kita bisa lihat Cons step Sebenarnya Yield value Yield value Ya baru nanti Value sebenarnya Value plus 1 Tapi udah ketemu dulu Yield value Value nya berapa 0 Ya sudah stop Dan dikembalikan Nilainya 0 Seperti disini ya Lalu Baris kedua Generator fung Next Baru 1 Kenapa Dia akan lanjutkan disini Value sebenarnya Value plus 1 Ya Value sebenarnya Value plus 1 Nah value sebenarnya Value plus 1 Itu jadi 1 Ya jadi 1 Tapi if step Tidak ada if step Ya step nya kosong Ya step nya kosong Seperti itu Nah Jadi karena tidak ada If step Dia balik lagi Ke atas While true Ketemu lagi Yield value Value nya udah 1 Di return 1 Nah begitu pun juga selanjutnya Ya Kedua Ketiga Nah hingga sampai ketiga Ya Hingga sampai ketiga Dan selanjutnya ya Nah selanjutnya kita bisa lihat nih Yang menarik kita bisa lihat ya Di console.log Generator fung Next 10 Value Hasilnya 14 Kenapa bisa dari 3 ke 14 Ya Jadi bisa dibayangkan Saat ini Yield value nya Value nya udah Menghold ya Menghold itu Memegang nilai 3 ya Nah lalu Sekarang apa yang terjadi Yaitu Dia akan masukkan 10 Ya 10 Jadi Dan kata lain disini Yield value nya Ya sudah diganti Menjadi 10 Bukan 3 lagi Jadi concept Sebenarnya 10 Ya 10 Nah Setelah itu Baru dijalankan value Sedangkan value Plus 1 Ya baru dijalankan value Sedangkan value Plus 1 Ya Nah setelah Dijalankan value Sedangkan value Plus 1 Ya karena dia akan diganti ya Jadi diganti Yield value ini diganti Dengan nilai 10 Dimasukkan ke dalam step Ya beda sama yang sebelum-sebelumnya Dengan yang 0, 1, 2, atau 3 ya Karena Ya karena Disini Yield value nya Di stop ya Di stop Dan nilainya 0, 1, 2, 3 Ya tidak ada ya Tidak ada Ya tidak ada Nah value dari next nya Dari next function Maka ketika dilanjutkan lagi ya Assignment ini sudah tidak dikerjakan Jadi step nya sudah kosong ya Tidak ada Langsung dijalankan value Sedangkan value plus 1 Next nya Seperti itu ya Nah Tapi karena disini Ya next nya value nya ada 10 Ya maka Yield value yang sebelumnya 3 Itu diganti Jadi 10 Di assign ke step dulu Jadi step nya sekarang Nilainya 10 Baru dijalankan value Sedangkan value plus 1 Jadi 3 tambah 1 4 Ya jadi 4 Nah if step Dia akan masuk ke if step juga Jadi ya sekarang ya Yang mana sebelum-sebelumnya Tidak akan pernah Masuk ke if step ya Karena apa Karena step nya tetap kosong Sudah ditinggalkan ya Sudah di hal Sudah ditunda ya Sudah ditunda dengan yield value Ya tapi ketika dijalankan selanjutnya Assignment tersebut tidak dilakukan ya Tapi menjalankan value Sedangkan value plus 1 Ya tapi kalau saat ini Ya dia sudah masukkan dulu ya Karena dia perlu ganti dulu Nilai yield expression nya Yield value nya Dimasukkan dulu ke step Baru value sedangkan value plus 1 Maka step nya sudah ada easy Hasilnya itu jadi if step Jika step Value sedangkan value plus step Jadi 10 ditambah 4 Ya 4 ditambah 10 ya Value kan 4 Ya step 10 Jadi 4 tambah 10 Jadi 14 Nah ketika 14 ini Balik ke atas while true Ya while true ketemu lagi Yield value Dijalankan dulu Ya hasilnya apa Di stop dan return value nya 14 Nah jadi dapatlah nilai 14 Nah untuk panggilan next selanjutnya ya normal 15 ya Balik lagi Karena next nya tidak ada value nya Ya tapi Sebaliknya untuk panggilan yang terakhir Ada lagi next nya 10 ini Ya dan sama Seperti yang 14 Secara kerjanya Yaitu Dia gantikan Yield value nya dengan 10 Jadi step nya 10 Ya baru dijalankan Value sebenarnya value plus 1 Dan saat ini value nya nilai nya 15 Ya Jadi 15 tambah 1 16 Nah jadi if step 16 Ditambah 10 Ya Ketika while true Ya di looping lagi Yield value return nya 26 Ya return nya 26 Karena 16 ditambah 10 Oke Jadi seperti itu cara kerjanya Contoh program yang ini ya Ya memang ini agak-agak kompleks Agak rumit untuk dimengerti ya Jadi seperti yang sudah pernah Kita bahas sebelumnya Bahwa disini Variable jadi step Ini sebenarnya variable ya Variable sebenarnya yield Expression Expression nya itu value Bukan value plus plus ya Value Nah seperti itu Ya maka Disini Bukan Bukan real assignment Bukan real assignment ya Tapi dia akan melakukan assignment Jika ya Jika yield value nya tersebut Digantikan oleh value dari step Oke Kita lanjutkan lagi Ke Yield Asterisk operator Apa artinya lagi ini ya Dia ada Namanya Yield Yield bintang operator ya Jadi selain yield operator Ada yield bintang operator Nah disini yield bintang operator itu apa ya Jadi disini yield bintang operator Digunakan untuk Mendelegate ya Mendelegate itu Memberikan ya Memberikan ke Iterator objek yang lainnya Ya Ke iterator objek yang lainnya Ya jadi dia akan Ya akan delegate Jadi dia tidak menjalankan sendiri Ya dia tidak akan menjalankan sendiri Ya jadi yield bintang operator itu Kalau ditemukan Dia tidak akan menjalankan sendiri Yield expression Seperti itu Lalu return value Return value nya dari hasil yield expression Tidak Dia tidak akan menjalankan sendiri Seperti itu Tapi dia delegate Delegate artinya dia Menjalankan Objek iterable yang ada Ya sampai ketemu yield Nah baru Dia akan di return value nya Ya Jadi disini dikatakan Such as a generator Itu seperti Generator ya Dia delegate ke iterator objek yang lainnya Seperti misalnya generator Nah dikatakan disini Jadi sintaknya yield Ya yield Bintang expression ya Nah disini Return nya Return value nya Di Return oleh iterator Ketika selesai ya Ya ketika done is true Berarti return value dari yield Bintang operator ini Ini sebenarnya Hasil dari return Iterator Bukan return function yang Yang ada yield bintang ini sendiri Bukan Ya Bukan Tapi return nya Return daripada Iterator Jadi kita akan lihat ya Contoh Contoh program nya Di slide berikutnya Nah disini dikatakan Ekspresi yield bintang Iterator Iterator Terhadap operan ya Melalui operan ya Melalui operan disini Ya Dan yield Is value Ya Dan Setiap value ya Setiap value yang Dari hasil yield ini Dikembalikan ya Di return Jadi dia delegate Iteration dari Ya Dia delegate Artinya Mem Seperti Gimana ya Delegate Mendelegasikan Ya Dia mendelegasikan Iterasi dari Generator yang Ada saat ini Ke Generator Yang akan dipanggil Lama dia ya Yang mana kita akan Reverse Kita refer Sebagai generator Dan iterator Masing-masing ya Jadi satu Sebagai generator Satu lagi Sebagai iterator Jadinya Ya Kalau kita menggunakan Yield bintang ini Nah Yield bintang pertama kali Mendapatkan iterator Dari operan Dengan memanggil Ya Add-add iterator method Ya Kemudian Setiap kali next method Dari generator Dipanggil Maka yield bintang Memanggil Iterator next method Ya Iterator next method Lalu Passing argument ya Mempass argument Ya Memberikan argumen Yang diterima Oleh generator Iter next method Nah Disini ada catatan Yaitu Selalu undefined Untuk Panggilan pertama ya Sudah jelas itu Dan Yielding the same result object Dan menghasilkan Menghasilkan Objek yang sama Sebagaimana Yang dikembalikan Dari iterator Next method Ya Jadi sama aja Dengan Iterator next method Itu hasilnya Sama aja Jadi Yield bintang ini Hasilnya Nanti akan Akan sama Ya Return Yield bintang ini Hasil returnnya Nanti Hasil returnnya Nanti Itu merupakan Hasil return dari Iterator next method Itu akan sama Nah Jadi dikatakan Disini Jika Iterator Hasilnya Telah Done True Kemudian Yield bintang Expression Stop Eksekusi Dan mengembalikan Nilai dari Result tersebut Nah ini Kita bisa Lihat Contoh Contoh Program Di Side Berikutnya Oke Kita lanjutkan Lagi Yield bintang operator Memforward Generator Generator Throw dan return method Saat ini Dia Memforward Memforward Artinya Melanjutkan Throw dan return method Yang ada saat ini Ke Underlying Iterator Juga Artinya Dia Memforward Mempass Memberikan Memberikan Ke Iterator Selanjutnya Jadi Istilahnya Kalau ketemu Yield Lalu Yield Sebut Menjalankan Function Apa Maka Dia akan Menemukan Dia akan Menemukan Throw Atau Return Method Nah Throw Atau Return Method Sebut Akan Dipass Ke Function Yang dipanggil Yield Bintang Ini Yang akan Diberikan Ke Sono Jadi Yang Dijalankan Sebenarnya Bukannya Function Yang Mengandung Yield Operator Ini Tapi Apa Yang dipanggil Yield Bintang Operator Ini Function Tersebut Yang Dijalankan Kita Akan Lihat Contoh Program Nanti Untuk Lebih Mengerti Nah Disini Kita Jika Generator Saat Ini Secara Prematur Ditutup Melalui Satu Dari Metode Metode Ini Maka Underlying Iterator Akan Dikasih Tahu Jika Generator Throw Atau Return Metode Dipanggil Maka Throw Atau Return Metode Dari Underlying Iterator Tersebut Dipanggil Dengan Argumen Yang Sama Dan Return Return Value Dari Trow Metode Dihandle Seperti Next Metode Result Seperti Hasil Dari Next Metode Result Seperti Hasil Dari Next Metode Dan Jika Metode Throw Maka Exception Dipropagated Disebarkan Dari Ekspresi Yield Bintang Nah Jika Underlying Iterator Tidak Memiliki Throw Metode Maka Dia Menyebabkan Yield Bintang Untuk Melemparkan Type Allure Tapi Sebelum Melemparkan Allure Underlying Iterator Return Metode Dipanggil Jika Ada Kalau Underlying Iterator Ini Tidak Ada Return Metode Maka Yield Bintang Expresion Kembali Ke Pernyataan Return Jadi Seperti Memanggil Return Function Pada Yield Expression Yang ditunda Seperti itu Kalau Tidak Ada Return Metode Nah Ini Gimana Cara Contohnya Di programnya Kita akan Lihat Di Slide Slide Berikutnya Oke Kita bisa Lihat Disini Delegating To Another Generator Example Yaitu Contoh Mendelegasikan Ke Generator Yang Lain Jadi Kita Bisa Lihat Disini Ada Dua Buah Generator Function Ada Dua Buah Generator Function Tapi Karena Yang Satu Menggunakan Yield Bintang Yield Bintang Maka Disini Kita Bisa Lihat Jadi Function J1 Ini Kita Bisa Katakan Iterator Ini Generator Function Tapi Berupa Iterator Tapi Kalau G2 Ini Benar Benar Generator Bagi Yield Bintang Bagi Yield Bintang Jadi Bisa Kita Lihat Disini Dalam Kode Berikut Ini Nilai Yang Diyield Oleh G1 G1 Function Dikembalikan Dari Panggilan Next Dikembalikan Dari Panggilan Next Just like Artinya Seperti Seperti Diyield Oleh G2 Seperti Diyield Oleh G2 Berarti Nilai Yang Dikembalikan Oleh Next Nilai Yang Dikembalikan Oleh Panggilan Next Function Ini Berasal Dari G1 Itu Artinya Jadi Kenapa Dikatakan Dikembalikan Dari Panggilan Next Seperti Seperti Diyieldnya Oleh G2 Jadi Nanti Yieldnya Ini Kalau Return Yield 2 Karena Ada Panggilan Next Karena Ada Panggilan Next Function Dia Akan Diritun Nilainya 2 Dan Nilai 2 Yang Diritun Ini Bagaikan Diritun Dari Function Generator G2 Ini Nah Itu Maksudnya Jadi Kita Bisa Lihat Disini Cons G2 Kita Assign Ke Gen Variable Disini Lalu Kita Jalankan Gen Next Hasilnya Kita Bisa Lihat Disini Object Dengan Value 1 Dan False Value 1 Dan False Yaitu Kenapa Dapat Value 1 Dan False Karena Kita Bisa Lihat Dia Jalankan Disini Generator Function G2 Yield 1 Yield 1 Berarti Dia Akan Return Disini Langsung Return Nilainya Value 1 Dan False Nah Untuk Panggilan Yang kedua Baris Kedua Gen Next Dia Akan Yield Bintang Nah Disini Yield Bintang Bukannya Yield Bintang Tentu Yield Bintang Panggilannya Ke Function Generator Yang lainnya Itu Sudah Pasti Karena Tugas Dia Delegate Mendelegasikan Ke Function Generator Yang lainnya Ya Ya Atau Atau Iterator Itu Bisa Nah Kita Bisa Lihat Disini Yield Bintang G1 Dalam hal ini Dia Delegasikan Ke Generator Function Yang lainnya Ya Bukan Ke Iterator Langsung Bukan Meskipun Generator Generator Function Merupakan Merupakan Iterator Itu sudah Sudah Pasti Karena Dia Merupakan Anak Anak Lari Kelas Iterator Nah Jadi Kita Bisa Lihat Disini Yield Bintang G1 Lalu Dijalankan Ketemu Yield 2 Nah Berhenti Kan Sampai Disini Jadi Dia Tidak Berhenti Di Yield Bintang Jadi Satu hal Yang perlu Dicatat Dia Tidak Berhenti Di Yield Bintang Tapi Yield Bintang Mendelegasikan Ke Generator Function Selanjutnya Atau Ke Iterator Dan Dalam hal ini Ke Generator Function Selanjutnya Itu G1 Dan Hasilnya Yield 2 Berhenti Disini Yield 2 Maka Yield Bintang Meritun Nilai 2 Karena Dia Sudah Return Dari G1 Ini Return 2 Hasilnya Yield Bintang Hasilnya 2 Yield Bintang Return Lagi 2 Jadi Panggilan Gen.next Akan Mendapatkan Value 2 Berarti Objek Berisi Value 2 Dan False Lihat kan Jadi Seperti Yang Dikatakan Bahwa Seolah Olah Seolah Olah 2 Ini Diritun Dari Fungsi G2 Dari Fungsi Pemanggil Ketika Ada Panggilan Next Nah Begitupun Selanjutnya Next Selanjutnya Yield 3 Dan Next Selanjutnya Yield 4 Nah Lalu Next Selanjutnya Nah Next Selanjutnya Ini Next Selanjutnya Karena Sudah Habis Yield Bintang G1 Maka Dia Kembali Menjalankan G2 Ya G2 Itu Function Generator G2 Itu Yield 5 Hasilnya Itu Value 5 Dan False Dan Panggilan Next Terakhir Yaitu Gen.next Menghasilkan Value Undefined Dan True Karena Sudah Yield Lagi Di Function Generator G2 Oke Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan Ada Iterable Object Example Yaitu Contoh Object Iterable Yang lainnya Ya Nah Disini Kita bisa Lihat Jadi Selain Generator Function Nah Selain Generator Object Disini Dikatakan Yield Bintang Bisa Juga Yield Jenis Variable Yang lainnya Misalkan Array String String Bisa Juga Lalu Atau Argument Object Nah Kita bisa Lihat Disini Function Bintang G3 Dot Dot Apps Dot Dot Disini Artinya Sudah Jelas Bahwa Dia Bisa Menerima Bisa Menerima Berapa Banyak Pun Juga Parameter Yang Dipas Ke Argumen Ini Jadi Kalau Ada 5 Dia Terima 5 Kalau 10 Dia Terima 10 Kalau 20 Dia Terima 20 Berapapun Bebas Baru Nanti Di dalam Akan Diproses Kita Bisa Lihat Disini Yield Bintang Berupa Array 1,2 Yield Berintang Berupa String 3,4 Yield Bintang Berupa Argumen Object Yield Arts Disini Ax Dari Hasil Argumen Argumen Object Nah Look Kita Bisa Lihat Disini Cons G3 5,6 Argumen Object Disini Ars Kita Isi Hanya 2 Nilainya 5 Dan 6 5,6 2 2 Elemen Saja Yang Kita Isi Sebenarnya Banyak Sekali Bebas Kalau Sudah Menggunakan Dot Dot Di Depannya 3 Buat Titik Nah Kita Bisa Lihat Disini Panggilan Next Pertama Yaitu Gen.next Menghasilkan Value 1 Karena Dijalankan Yield Bintang 1 Dari Array Jadi Jadi Akan Return 1 Kebetulan Disini Return Langsung Diritun Oleh Yield Bintang Bukan Yield Karena Panggilannya Terhadap Array Bukan Panggilan Terhadap Another Generator Function Bukan Panggilan Terhadap Generator Function Yang Lainnya Nah Begitupun Panggilan Next Kedua Kita Bisa Lihat Di Baris Kedua Verinya 2 Lalu Panggilan Yang Ketiga Dia Akan Return 3 Dari String 3 4 Panggilan Yang Keempat Dia Akan Return 4 Dan Panggilan Kelima Dia Akan Panggil Argument Object Yaitu Argument Object Nilai Pertama Yang Dipas Yaitu 5 Maka Ditampilkan Value 5 Dan Masih Tetap False Ya Karena Belum Selesai Nah Lalu Panggilan Terakhir Yaitu Dia Akan Return Argument Object Yang Nilainya 6 6 Maka Value 6 Dan False Dan Panggilan Terakhir Sudah Selesai Function Sudah Tidak Ada Yield Sudah Tidak Ada Apapun Sudah Tidak Ada Return Yang Dijalankan Maka Hasilnya Value Undefined Dan True Terima Kasih Semuanya Kita Akan Lanjutkan Lagi Di Video Selanjutnya Terima Tidak Terima kasih.